Welcome to my channel, Avan Rea Video kali ini masih membahas tentang NCT Subunit pertama NCT yaitu NCT U Bagaimana konsep NCT? Sebenarnya bagaimana konsep NCT U ini? NCT adalah grup yang dibentuk oleh SM Entertainment NCT atau Neo Culture Technology memiliki konsep yang unik Yaitu adanya member atau jumlah anggota tak terhingga Yang terbagi ke dalam beberapa subunit berbasis di berbagai kota di dunia Subunit NCT diantaranya adalah NCT U, NCT 127, NCT Dream, dan Wifi Subunit yang akan dibahas dalam video ini adalah NCT U NCT U sendiri merupakan unit NCT yang pertama kali dikenalkan oleh SM Entertainment Dan memiliki konsep di mana anggotanya atau membernya akan terus berubah sesuai dengan lagu dan album yang diusul Member NCT U juga berubah sesuai dengan kondisi, keadaan, dan pada acara atau kegiatan tertentu juga Contohnya, pada acara musik bang waktu lalu pada tanggal 26 Juni 2020 Pada waktu itu, Jung Wo, Jae Hyun, Jae Min, Jae Noo, dan Hae Chan tampil sebagai NCT U Membawakan dance performance diiringi lagu Kick and Ride Mereka tampil sebagai NCT U, bukan sebagai NCT 127 Fit NCT Dream Kenapa mereka tidak tampil atau menyebut diri sebagai NCT 127 Fit NCT Dream Padahal bisa saja mereka menyebutnya sebagai NCT 127 Fit NCT Dream Ya itu tadi Karena NCT U memiliki konsep member yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan acara tertentu Dan menurut saya, lebih mudah dan simple saja ketika menyebutkan NCT U Ketimbang NCT 127 Fit NCT Dream yang terlalu panjang Pasti setiap kali comeback, NCT U anggotanya akan berubah Contohnya pada lagu-lagu NCT U berikut ini NCT U diperkenalkan sebagai unit pertama pada April 2016 Dengan lagu The Seven Saints dan Without You Pada lagu The Seven Saints dinyanyikan oleh Tae Young, Jae Hyun, Tae, Do Young, dan Mark Sedangkan pada lagu Without You dinyanyikan oleh Jae Hyun, Tae Il, dan Do Young Untuk versi Korea Untuk versi Korea Untuk versi Chinanya, Kun ikut berpartisipasi dalam membawakan lagu ini Selanjutnya, pada awal tahun 2018 NCT U menyanyikan lagu Timeless dalam proyek SM Station Lagu ini dinyanyikan oleh Do Young, Jae Hyun, dan Tae Il Pada tahun 2018, NCT U comeback dengan lagu Boss Pada comeback kali ini, member NCT U yaitu Tae Young, Do Young, Win Win, Mark, Jae Hyun, Lucas, dan Jung Woo Lagu Baby Don't Stop dinyanyikan oleh Ten dan Tae Young Lagu yang berjudul Yes Today ini dinyanyikan oleh Taeyung, Do Young, Mark, dan Lucas Negus Selain merilis album bersama NCT, album digital dan merilis proyek SM Station NCT juga dipercaya untuk membawakan beberapa original soundtrack atau OST dari drama Korea Seperti pada drama-drama Korea berikut ini Let's check it out Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton